Saya sudah menyiapkan naskah-naskah teknokrasi dan transisi sehingga ini adalah prerogatif dari Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden yang akan memulai tugas tanggal 20 Oktober ini. Kita sangat meyakini karena Pak Prabowo sudah berkali-kali menawarkan sebuah kepemimpinan yang akan mentransformasikan Indonesia, melanjutkan kesuksesan Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya yakin siapapun yang nanti akan terpilih merupakan tokoh-tokoh terbaik di masing-masing bidang. Ya, prosesnya tentunya kita berikan penghormatan prerogatif daripada presiden. Saya tidak ingin memberikan tanggapan karena ini adalah prerogatif Bapak Presiden yang akan bertugas 20 Oktober. Tokoh-tokoh banyak sekali yang baik-baik di bidangnya masing-masing. Kita doakan karena kita hanya punya waktu yang sangat sempit untuk mencapai Indonesia maju di 2045. Nah ini yang selalu merupakan pertanyaan jebakan. Jebakan Mad Men. Kalau bilang siap nanti siap. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah menyiapkan naskah-naskah teknokrasi dan transisi sehingga nanti kementerian yang rencananya nanti dipisah antara ekonomi kreatif dan pariwisata ini tidak perlu mengulang kembali tinggal gaspor. Jadi sudah kami siapkan semua. Menurut info dari sumber yang kami terima harus dipersiapkan sehingga naskah teknokrasi dan transisi tersebut sudah menyiapkan juga pemisahan dan bidang-bidangnya nanti baik di pariwisata maupun ekonomi kreatif. Sepakat. Sepakat. Kita ini uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak, yang dikumpulkan melalui pendapatan negara. Ini setiap sennya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Saya sepakat sekali. Dan itu yang kami lakukan selalu bahwa setiap anggaran itu harus dipertanggungjawabkan semaksimal-maksimalnya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent. Terpercaya.